Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai permasalahan dari ponsel Android Dan di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi kode OTP dari aplikasi yang gagal masuk ataupun telat masuk ya Oke jadi disini sebelumnya saya mengunduh beberapa aplikasi yang akan saya gunakan namun untuk login, untuk loginnya terkendala dengan kode OTP ya Kode OTPnya selalu telat masuk dan masuk kurang lebihnya 10 menit kemudian dan itu memang untuk kode OTPnya digunakan invalid ya Karena untuk jangka waktu kode OTP yang kita gunakan hanya 5 menit saja Bahkan bukan dari aplikasi WhatsApp itu juga berlaku untuk kode OTP dari aplikasi pinjam online Kemudian verifikasi dari rekening bank PCA, aplikasi dana, aplikasi supi, aplikasi OVO dan aplikasi yang lain Jadi ini untuk kendalanya full untuk kode OTP yang kita dapatkan selalu terlambat masuk Oke jadi ini kendalanya apa sih Bang? Jadi buat kalian memang sekarang mengalami kendala yang sama mengenai kode OTP yang telat masuk Pertama silakan kalian bisa pastikan sinyal yang kalian gunakan tetap stabil Kemudian kalian bisa gunakan WV juga atau menggunakan hotspot Namun jika hasilnya tetap sama Kalian bisa langsung mulai ulang saja ponsel Android yang kalian gunakan dengan cara merestore ulang ponsel saja ya Oke disini tinggal mulai ulang ponsel saja Tunggu hingga menyala kembali Namun jika hasilnya tetap sama Kalian bisa langsung menyalakan saja dengan mode pasawat Aktifkan dan tunggu 5 detikan Kalian bisa matikan mode pasawatnya Kemudian jika hasilnya tetap sama juga Jangan lupa kalian bersihkan juga File-file ataupun ruang aplikasi yang tidak kalian gunakan ya Karena untuk aplikasi-aplikasi yang tidak kalian gunakan tersebut Sangat mengganggu dari kinerja ponsel Android yang kalian gunakan Oke jadi sebelumnya saya sudah mengatasinya dengan cara menyalakan ulang ke setelan pabrik Dan itu adalah langkah terakhir Dikarenakan disini saya memiliki dan menggunakan banyak sekali aplikasi mungkin ada lebih dari 20 Oke untuk tampilannya seperti ini ya Tampilannya seperti ini Message sedang memproses pesan masuk Ya jadi ini seringkali saya dapati dan memang cukup menyebalkan ya Karena untuk kode OTP yang akan kita gunakan untuk memasukkan ke dalam aplikasi ataupun login ke dalam aplikasi selalu gagal Dikarenakan kode OTP yang akan kita terima selalu telat kurang lebihnya 5-10 menit kemudian Oke jadi silahkan selanjutnya jika kalian sudah membersihkan file yang ada pada pengelola file ini Explorer Kemudian menghapus beberapa aplikasi yang ada pada ponsel Android kalian Jangan lupa restart kembali ponsel Android yang kalian gunakan ya Restore ulang seperti ini kemudian nyalakan kembali Dan silahkan kalian bisa coba saja untuk login ke dalam aplikasi tertentu dan dapatkan kode OTP Jika kalau sudah berhasil mendapatkannya artinya sudah berhasil Namun jika belum berhasil silahkan kembalikan saja ke dalam setelan pabrik Dan itu adalah langkah terakhirnya Itu memang seringkali yang saya lakukan sering menyetel ulang ke setelan pabrik ya Dikarenakan untuk ponsel ini banyak sekali saya gunakan dari beberapa aplikasi Bukan hanya untuk aplikasi-aplikasi fintech ataupun digital Saya juga terkadang menggunakan dengan versi dengan aplikasi game untuk bermain game di satu ponsel Android yang sama Namun jika hasilnya tetap sama juga Kalian masih memiliki atau mengalami kendala dengan kode OTP yang sedikit telah ataupun terlambat masuk Jalan terakhirnya kalian bisa upgrade saja atau beli ponsel yang baru Dikarenakan untuk ponsel yang kalian gunakan disini sudah usang dan device-nya sudah terganggu Artinya kalian harus membeli ponsel yang baru Dan tetap gunakan ponsel yang sekarang namun jangan lupa dibersihkan saja ya Karena untuk ponsel-ponsel seperti ini Ya ini tidak bisa kita gunakan untuk menggunakan banyak aplikasi sekaligus dalam satu ponsel Android Dan mungkin kurang lebihnya hanya sepuluh jatuh untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax